Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau menemukan nanti di bawah sini Jadwal PAS, LIKE, dan SUBSCRIBE Teka-teki siapa pacar Ramadan menopo masih menjadi perbincangan hangat para netizen Setelah sempat memposting pacar barunya di Instagram beberapa waktu yang lalu Akan tetapi menutupi wajah sang kekasian di nikatan cinta tersebut Banyak yang menduga sosok pria tersebut adalah Arya Saloka Tapi asumsi tersebut terbantahkan karena Amanda Menopo mengaku bahwa kekasihnya bukan dari dunia entertainment Untuk saat ini saya mau dia merasakan layaknya manusia karena dia bukan dari dunia entertainment Kata Amanda Menopo di kanali Youtube Intent Investigasi Dia kasihan juga karena banyak juga asumsi saya dekat dengan siapa Jadi akhirnya dia minta buat kasih tau kalau aku punya pasangan jelas Amanda Menopo Ya udah kamu kasih tau aja kalau kamu punya pasangan Kata dia tambah Amanda Menopo hubungannya sudah lama dan keluarga juga gak terlalu banyak berkomentar Yang penting lihat aku happy dan bangga semuanya Video tersebut tentu saja langsung dipenuhi komentar netizen dengan bermacam tanggapan Yang penting tidak ngebajak suami orang Hargai diri sendiri Cari jalan yang benar Jodoh yang benar Kata Unio Kalau cakep kaya raya pasti banyak kok yang jomblo lebih segalanya Yang penting tidak merusak nama sendiri dengan pilihan yang salah Alhamdulillah kalau sudah dapat pasangan jangan sampai merusak rumah tangga orang Nah untuk bila itu balik Imbuh yang lainnya Dari bentuk leher sepertinya Arya tapi semoga dugaan saya salah Kata yang lain Berita sebelumnya Amanda Menopo lagi-lagi dibuat netizen panas dingin dengan dugaan foto Instagram Dilihat dari postingan Instagram At Amanda Menopo sedang memegang selembar kertas putih Kemudian tampak juga Amanda Menopo memegang setangkai bunga cantik berwarna ungu Postingan tersebut diberi caption adius aisi Yang merupakan bahasa Portugis Adius bermakna selamat tinggal sedangkan aisi kemungkinan besar singkatan dari kata cinta Belum ada keterangan lebih dari Amanda Menopo terkait postingannya tersebut Yang penting postingan tersebut langsung dibanjiri Belum ada keterangan lebih dari Amanda Menopo terkait postingannya tersebut Yang pasti postingan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen Mungkin dia mau healing, mau liburan dulu Biasanya kalau mau cuti dan ceritanya akan diculik Mungkin mau ke Swiss kata yang lainnya Bahkan muncul dugaan jika Amanda Menopo mengambil cuti sejenak Untuk pergi liburan dengan kekasih barunya Gaya Amanda Menopo pencan bareng pacar tersorot di media sosial Pemeran Andin di kata cinta tersebut Amanda Menopo yang selama ini dikenal tertutup soal kehidupan asmara Pasca putus dari Belisha Putra Akhirnya mulai berani ke publik Menariknya Amanda Menopo juga pernah terang-terangan membahas masalah pernikahan Sampai rencana pensiun dari dunia hiburan Lewat unggahan di Instagram pribadinya Amanda Menopo memamerkan suasana akhir pekan Dengan penonton pertandingan basket Tampak dari video yang dibagikan Amanda Menopo menunjukkan penampakan pundak Seorang pria yang ditutupi identitasnya Dead night pencan malam Tulis Amanda Menopo Aksi Amanda Menopo ini pun menegaskan jika dirinya memang sedang dekat dengan seseorang yang tentu Adalah kekasihnya Sayang sampai kini identitas pria tersebut belum dibocorkan Amanda Menopo ke muka publik Termasuk ketika wawancara dengan awak media di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat Amanda Menopo tampak menutup rapat Seperti apa sosok pria yang sedang mendekatinya tersebut Itu masalah pribadiku Kata Amanda Menopo menghutip dari warta kota lain Amanda Menopo mengaku baru kembali membuka hatinya Setelah kisah cintanya bersama Bilisha Putra Kandar Selama ini saya bukan memilih Tapi saya yang memilih Tanpa melihat profesinya Ucap Amanda Menopo Yang jelas dia harus bisa membawaku ke jalan yang baik Menjaga dan tidak menyakitiku Papa adalah role model yang aku mencari pasangan itu Ujar Amanda Menopo Amanda Menopo berharap jalinan cintanya berjalan sesuai rancana dan diberikan kelancaran Sambil menunggu pasangan hidupnya bersanding Amanda Menopo kini fokus berbisnis setelah merasa letih Bekerja di lokasi syuting sinatron Capek bekerja pasti ada Tapi kalau sudah mau mulai syuting lagi ya harus syuting Kata Amanda Menopo Pemain sinatron yang kini berusia 22 tahun itu Bahkan siap berhenti menjadi pemain sinatron Amanda Menopo akan berhenti bekerja di lokasi syuting sinatron Jika esok menikah dan memiliki seorang anak Keinginan menikah itu sudah lama dinantikan Amanda Menopo Doakan saja agar cepatnya menikah ya doain Kata Amanda Menopo Masih di kesempatan yang sama Amanda Menopo juga menceritakan perjuangannya untuk bangkit Setelah sang ibu Henny Menopo meninggal dunia pada 25 Juli 2021 Amanda Menopo mengaku membutuhkan waktu 11 bulan Untuk bisa melepas semua rasa galau nya Butuh waktu 11 bulan saya galau Karena kepergian mami Kata Amanda Menopo Ini pemeran Andi di sinatron ikatan cinta itu Hanya bisa menjalankan pesan yang disampaikan sang ibu Sebelum meninggal dunia Mama saya banyak menitipkan pesan Dan saya mencoba untuk satu-satu memuktikan mungkin pesannya dia kayak sekarang ini Dia mau saya untuk lebih dekat dengan Tuhan Ujar Amanda Menopo Amanda Menopo kerap meluangkan waktunya untuk melakukan ibadah dan pelayanan Dia mau saya pelayanan dan saya sedang menjalani itu dan disupport Ungkap Amanda Menopo Terima kasih telah menonton!